Intro 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 Akhirnya Fuji nge-DM gue dan nge-WA gue Dia minta tolong sama gue diganggu sama lu lagi jengger 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 Gue udah ngomong kayak gini berarti lu udah keterlaluan jengger Kalo lu sampe macem-macemin dia lu berhadapan sama gue jengger Di netizen Fuji itu memang sudah mentarifkan harganya untuk diundang di TV Dan di semua YouTube, kanal YouTube yang ada di Indonesia Dan dia menolak itu bukan untuk di program gue Tapi di program lain Tapi adanya di langit entertainment Bukan hanya di langit entertainment yang dia tolak Dia juga menolak opera entertainment Which is itu bukan program gue juga Karena program gue itu nih kita open BO kalo di opera Nah kalo di langit itu celoteh nyai Gue tidak akan mewawancara dia Tapi si Celine yang mewawancara dia Paham ya? Udah ngerti kan? Jadi kalo yang mau ikut-ikutan Tolong be smart dan pasang kuping baik-baik Jangan budek Jadi kalo ada yang bilang Si Fuji tidak mau diwawancara Dan menarifkan harga sampe 30 juta, 10 juta Gara-gara katanya Almarhum sama Almarhum punya masalah sama gue Itu bullshit, nonsense Karena bukan gue yang akan mewawancara Karena di langit dan di opera itu programnya banyak Masa iya di opera gue yang mewawancara PSK dong yang gue mewawancara berarti Gimana sih? Masa iya di langit gue yang mewawancara Cotanya Jelas jelas gue yang menolak tidak mau mewawancara dia Makanya dipindahkan ke Celine Dan dia menolak Berarti dia ada masalah dong sama Celine bukan sama gue Gimana sih netizen Mama yang ikut-ikutan Konyol deh kalian Nah ada juga nih jagoan Katanya mau ngebongkar Gue pernah maki Almarhum atau Almarhum Silahkan tunjukkan ya Foto lu aja gak dipajang di feednya Foto gue yang dipajang Gimana tuh? Gimana bisa dibilang temen? Ketemu aja gak pernah Story aja jadi bintang tamu doang Perlu diluruskan ya Saya ngeliat di Tok Tok ya Ada yang bilang bahwa Dewi Persik Itu masalah donasi ke Kamarisha Eh bukan say Bukan ke Kamarisha Tapi ke Jengger Jengger itu dulu Jengger itu sebelum Almarhum meninggal Jengger itu ya Meneror Ya Dan sekarang sosokan menjadi pahlawan Dengan open donasi Bahkan masuk reken India pula Itu hati-hati say Gak boleh ya Nah kalau Kamarisha Gue tau bahwa beliau itu adalah Sahabatnya Sahabatnya Almarhum Dan sama Almarhum pun Gue pernah satu sinetron say Setahun Ya sinetron Nadine Jadi gue tau curhatannya seperti apa Dan baru kemarin pun juga Kalian bisa lihat sendiri ya Ada bukti DM nya Dan juga ada bukti beberapa yang lain Kalau dia itu Atau Atau si Jengger itu Sebelumnya Meneror Almarhum Dan Sudah konsultasi dengan Lawyer Bang Sandi Oke Hei Jengger Lu tuh mendingan Sekarang tuh tobat Setiap ada kasus yang viral Lu masuk sosokan jadi pahlawan Emang langit itu punya lo Hah? Hei Kalau langit itu punya lo Baru lu tuh sibuk ya Lu tuh udah gak akurat Tuh sosokan lu jadi jubir Lu mending sekarang Benerin aja Lu hidung lu yang bernanah itu ya Sama Yang berkorengan-korengan itu Muka-muka lo Yang Busuk bolak-balik Hidung sampai Dirombak-rombak Sampai Meradang dan nanah Itu apa? Lu harus intropeksi diri Jangan kebanyakan Ikut campur urusan orang Kenapa gue ngomong seperti ini? Ada video Ya di talk-talk itu Ya sosokan lu mau ngadu domba gue sama Marisha Sedangkan gue Sama Marisha Baik hubungannya Dan gue kemarin ketika life task Disitu menyebutkan bahwa Tentang lu jengger Yang menzolimi Almarhum Vanessa Ingat lu Dan sekarang Jangan hanya karena lu gak punya duit ya Terus kemudian Lu minta donasi dari orang Aduh jengger Azab jengger Makan uang anak yatim piatu jengger Karena lu mau caper sama cowok yang lagi lu demenin itu Yang ternyata lu cuma dilepeh doang dan gak diakui sama tulaki Makanya jengger Jadi perempuan tuh yang baik Jangan asal celubai Celubai Jangan jadi lontong Nanti gue mau kasih tau sama lu Jangan pernah ganggu lagi lu Keluarganya Pak Faisal Bibi Vanessa Ingat lu Lu mending urus diri lu sendiri Kalau misalkan lu gak bisa bayar 30 juta Gak masalah Orang punya hak kok Kalau misalkan mau nolak Mau budgetin siapapun Nggak usah ngomong lu siapanya Tuh siapa Emang lu siapa? Hah? Emang lu siapanya langit? Lu bukan punya yang langit Lu gak punya apa-apa Ya Mending lu diem aja Juga lu juga pekerja Gak usah jadi pahlawan Sama aja lu kayak Kayak ada masalah MSGlu sama Bening klinik Ya kan? Sama aja kan Lu sosokan jadi pahlawan Gara-gara vanes Ibaratnya pindah di MSGlu Emang lu siapa? Udah deh Mending lu diem baik Lu urusin diri lu sendiri Hidup lu sendiri Setiap masalah viral lu muncul Sampai bosan gue sama lu Mendingan sekarang lu tuh ngaji Ya sholat Ini malam Jumat Lu kan diare tuh gak berhenti-berhenti Ingat itu ciri-ciri orang mengidap penyakit AIDS Yaitu salah satunya adalah diare yang tidak pernah berhenti Walaupun diobatin segala macemnya Ingat itu Kan lu suka celup-celup baik Suka berzina Bahkan lu melegalkan perzinahan Nih gue mau kasih tau sama lu Tawabat Lu sekarang sholat Lu ngaji Lu banyak-banyak istighfar Lu inget apa yang lu lakukan sama almarhum Ya Jangan sampai lupain jengger Ya Bahasa lu yang kotor itu ya Ingat itu banyak banget tuh Ya gue punya buktinya semuanya ya Dan lu sekarang Mendingan ya Banyak-banyak istighfar Supaya apa? Supaya waras otak lu ya Kalau lu gak bisa waras otaknya minum bygone Biar lu gak muncul lagi di permukaan sosmed Pusing gue Sekarang kenapa gua muncul ya Karena lu sudah kelewatan jengger ya Lu gue pantau dari kemarin ya Sampai akhirnya Fuji nge-DM gue Dan nge-WA gue Dia minta tolong sama gue Diganggu sama lu lagi jengger Jengger Udah deh Lu ada orang bahagia Lu dengki Lu omongin Lu ada orang yang ibaratnya lagi sama lakinya Lu katain lakinya homo yang lagi mesra Terus udah gitu Kalau misalkan ada lakiya kecintaan banget sama perempuan Lu katain perempuannya lontong Lu sendiri tuh mereview diri sendiri jengger Ya Dan sekarang Fuji lagi banyak rejeki Terus kemudian dia membudgetin lu yang 30 juta Misalkan gua gak ngerti Ternyata bukan 30 juta Kan Lu nya sendiri merong merong Lu ngomong lu siapalah Sekarang dibalikin lagi Gue mewakili Fuji Emang lu siapa jengger Haa Emang lu siapa jengger Haa Siapa lu Gw Gw kayak gini bukan soh jadi pahlawan Ya lu lihat tuh DMnya disitu Nggak ada editan disitu Ya Disitu udah jelas Bahwa lu itu ngijak dia diam-diam Dan gua udah janji sama dia lu tenang aja Ya apapun kondisinya gua akan sikat Ya Sekarang Mereka udah gak ada Berarti udah tinggal Fuji sama adiknya Ya Kalo gua udah ngomong kayak gini Berarti lu udah keterlaluan jengger Kalo lu sampe macem-macemin dia lu berhadapan sama gue jengger Ya lu berhadapan sama gue jengger Oke Panasan di report guys ya Ya seperti itu Aku cuma meluruskan aja Ya Seandainya pun Fuji tidak mau syuting Ataupun tidak mau diundang Dan tiba-tiba Fuji itu harus merong-merong Atau meminta budget yang banyak Atau minta budget yang besar Buat aku sih tidak masalah ya Karena memang dia memang lagi banyak dibicarakan orang Dan memang lagi banyak disaing sama orang Jadi kalo misalkan ya Ownernya sendiri yang merong-merong Mungkin masih wajar Tapi kalo babu-babunya yang merong-merong Itu kayaknya gak wajar Melainkan kurang ajar Jadi mendingan diem baik Ya Fuji punya hak kok Untuk memberikan budget kepada siapapun Dan yang untuk bersedekah Memang masih banyak yang lebih Membutuhkan Tapi tidak ada yang salah Siapapun boleh bersedekah Dan tidak ada boleh mengatur siapapun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!